Kaum Habib keturunan palsu Nabi benar-benar sinting. Kampung yang tidak ada Habibnya, dikatakan olehnya, merupakan kampung pembawa sial. Seorang ulama Ahlul Ashram mengatakan, sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad, sesungguhnya anak cucu Sayyiduna Muhammad, sesungguhnya para Habib, mereka disucikan oleh Allah, nasnya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya para Habib, mereka disucikan oleh Allah. Keluarga Nabi itu para Habib disucikan oleh Allah, nasnya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Mereka para Habib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian. Adanya para Habib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya para Habib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya para Habib ini, saudara. Untuk kita ada Habib di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Dengan adanya para Habib membawa keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Sehingga ada Habib Muhammad bin Adruss al-Habsi, seorang wali bin awliya'illah di kota Surabaya. Mutlu presidennya mutlu, rajanya mutlu di zaman beliau. Anda tahu? Beliau telah diundang sama orang. Habib saya ingin mengundang acara di kampung saya. Oh gitu, iya. Aman. Misalnya, lusa Habib. Baik, ada Habib yang tinggal di sana? Gak ada Habib. Ada Habib yang pernah lewat di sana? Singgah di sana? Ada. Saya mau datang. Tadi kalau misalnya datang orang, ditanya sama beliau, ada Habib di kampung kamu? Gak ada. Habib pernah singgah di kampung kamu? Gak ada juga. Oh saya gak mau. Itu kampung bawah sial pasti. Habib pernah singgah di kampung kamu? Gak ada juga. Oh saya gak mau. Itu kampung bawah sial pasti. Itu kampung bawah sial pasti. Mereka orang-orang wali Orang-orang suara Ya ada habaib di kampung Bisa bawa siar Maka ada sebab itu Kalau Allah kirimin habaib di kampung-kampung kita Ya gak baik-baik Kenapa? Mereka anak cucu Sayyidullah Muhammad Mereka yang membawa keamanan Kenapa? Karena dalam tubuh mereka ada darah suci Sayyidullah Muhammad Karena dalam tubuh mereka ada darah suci Sayyidullah Muhammad Artinya dalam kisah ini Ya saudara, Corona datang Musibah-musibah datang Tidak ada lain dan tidak ada buka Saudara, pasti kesalahan ini ada kaitannya Apa kaitannya? Karena Habib Rezik tidak boleh kembali ke tanah air Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan Corona ke Indonesia Karena Habib Rezik tidak boleh kembali ke tanah air Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan Corona ke Indonesia Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan Corona ke Indonesia